apakah kamu mencuri atau memukul atau apa sampai kamu ketakutan enggak 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 masalah di luar gitu loh ceh jualan kamu ada lakukan jualan masalah teman gitu lah minjam-minjam punya kita gitu lah oh itu bukan masalah besar lah itu teman minjam datamu utang bank gitu nah jadi kan enggak enggak bukan masalah besar mbak bukan masalah besar semua orang mengalami gimana dapat surat disini loh teman tuh udah bayar dapat surat aku disini gitu loh oh bukan itu bukan hal yang memalukan mbak banyak anak yang melakukan seperti itu jadi menurutku itu bukan kesalahan yang sama ya jadi enggak ada masalah itu katanya kalau aku keluar disini aku mau dikaduk ke imigrasi pas aku minjam-minjam biar enggak ada bahwa majikan mau minjam mau ambil kamu gitu ancaman sama aku ah gini mbak itu kan yang penting kamu udah finish 8 tahun 1 majikan kalau sampai majikanmu menulis seperti itu intinya majikanmu itu tidak bisa move on aku kira aku kira aku kira kalau kamu melakukan kesalahan 1 mencuri kedua memukul ketiga kamu jualan online ketauan ketiga kamu kriminal di luar dan majikanmu tahu itu aku sudah pasti kamu enggak bisa ganti majikan walaupun kamu finish mantra walaupun finish mantra tapi kalau masalah bank masalah di luar itu bukan masalahnya kamu dan majikan sayang betul itu bisa jadi dikatakan fitnah atau apa jadi enggak usah takut itu bukan kesalahanmu makanya kamu dari situ mencoba pertahan padahal kamu sakit hati kan iya aku tahan karena aku kan pikir aku dari kemarin aku mau keluar tapi aku pikir kalau enggak katanya susah minum bisa maka aku tahan cik oh bukan itu enggak ada hubungan ini loh mbak kenapa aku selalu bilang kalau kamu melakukan kriminal kalau kamu melakukan kriminal dan itu punya efek walaupun kamu finish contract ini pernah kejadian mbaknya itu finish contract dan dia mencuri di Wai Hong di Wai Hong ketahuan dan kita enggak tahu sebagai agent aku enggak tahu tak proses tiba-tiba imigrasi telpon kita enggak mungkin dong anak bisa finish contract enggak bisa turun tapi ternyata dia punya catatan kriminal jadi makanya aku maksanya sampai nanya apakah sama dengan kasus itu kalau enggak sama enggak ada masalah sayang enggak alhamdulillah enggak ada kalau aku kayak gitu enggak mungkin aku bertahan sini cik mungkin bertahan karena orang lain enggak bisa ambil sayang kalau kamu jualan online ketahuan itu pun enggak bisa ujian dimasihkan aku enggak ada jualan loh cik susah minum api ini aja kemana aku nepon cik aja di WC loh cik maaf kata loh kamera empat loh cik oh itu bukan kesalahan enggak usah takut karena berani aku nepon cik itu tadi malam aja jam 3 waktu tidur cik tapi kayak gitu jadi enggak usah takut ya itu bukan kesalahanmu iya itu masalah bank itu aja lah enggak enggak dan kamu bukan orang pertama kelakunya aku enggak dikasih dapat majikan aku dikeluar disini ke kanepet klis gitu loh cik cuman gini mbak kalau kamu punya utang bank dan majikan kamu komplain kamu finish contract itu ada pertanyaan dari imigrasi karena dulu pernah ada anakku finish contract terus majikan itu nulis surat ke imigrasi bahwa anak ini tidak bagus karena punya utang bank imigrasi nanyain sama anakku itu apakah benar dan anak itu cerita sama aku sama kayak kamu cerita jujur kayak gini dan akhirnya aku yang telepon imigrasi dan aku explain aku nulis surat ke imigrasi dan kamu nulis surat selesai oh gitu ya cik pasti ada pertanyaan dari imigrasi aku aku kayak jadi aja lah ya jadi kapan kikirai bisa aku ngambil cari majikan cikirai kamu masih bulan 3 sayang masih lama ntar bulan bulan 12 atau bulan 1 bulan 12 atau bulan 1 ya terserah perjanjian kamu sama majikan karena aku tinggal tanggal 3 atau enggak tanggal 3 bulan 6 eh tanggal 3 bulan 3 halo kamu ya bulan 1 eh tanggal 3 tanggal 6 ya salah ngomong nanti aku kira sama cik jantik pisarnya apanya nanti oke kita tunggu ya di 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 di